Oke, kita lanjutkan ya, untuk menambahkan gambar, untuk menambahkan gambar di lipatan sebelah kiri maupun lipatan sebelah kanan, kita menggunakan gambar yang sama, kita gunakan gambar yang sama, Anda boleh import lagi ya, klik file, pilih import. Kemudian Anda ambil gambar yang background yang sama, yang tadi, misalkan ini ya, import, taruh disini dulu, kemudian ukurannya dibesarkan dikit, supaya nanti masuk ke dalam sini, itu kelihatannya penuh. Nah, seperti ini ya, nanti kita masukkan ke dalam sini, mungkin langkah baiknya kita buat dulu transparansinya, jadi nanti nggak ekstrak lagi atau edit lagi ya, kita buatkan transparansinya. Klik ini, transparansi tool, pilih uniform. Nah, diatur sesuai dengan, apa namanya, transparansinya, mau dibesarkan boleh. Oke, kira-kira segini ya, kemudian kita ganti tool lagi ke pick tool. Sekarang, sebelum kita masukkan, kita duplikat dulu, ya supaya sebelahnya pun diisi dengan gambar yang sama. Pakai apa duplikasinya, pakai mirror ya, pakai mirror, jadi supaya nanti kelihatannya terbalik duplikasinya. Anda bisa menggunakan transformation ya, rank, transformation, scale and mirror. Nanti muncul, apa namanya ini, transformation ya, toolbar transformation, mirror. Anda pilih mirror, kemudian pilih mirror horizontally. Jadi nanti kita copy secara horizontal. Oke, mungkin ujungnya kita bikin middle left, supaya nanti tercopy ke sebelah kiri. Terus pilih copy-nya angka 1, ya, angka 1. Kemudian, baru kita apply. Nah, sekarang kita ada dua ya, ada dua. Nah, ini boleh nanti Anda masukkan ke dalam sini. Nah, ini boleh nanti Anda masukkan ke dalam sini. Sekarang tinggal dilakukan power clip, ya, masukkan ke dalam sini. Pilih, apa, efek ya. Efek. Kemudian power clip, plus insert frame. Masukkan ke dalam frame yang ini. Nah, kalau misalkan dia tidak masuk sepenuhnya, berarti Anda lakukan apa? Edit, ya, power clip, edit power clip. Nah, ini tinggal digeser. Posisinya seperti apa, ya, yang diinginkan, ya. Apakah seperti ini, ya. Apakah seperti ini, ya. Apakah ini, ya. Tinggal posisi yang mana yang kira-kira pas. Kalau sudah, efek, power clip, finish, this level. Nah, ini sudah masuk ke sini, satu. Kemudian yang ini, juga sama, ya. Lakukan efek power clip juga. Efek. Power clip. Flash, insert, frame. Kemudian, tunjuk arah objek atau frame yang akan kita masuki. Nah, ini sudah masuk sebetulnya. Ya, tapi karena posisinya yang kurang pas, ya, berarti kita edit lagi. Efek. Power clip. Edit. Power clip. Ya. Sekarang kita masuk, eh, geser. Ya, kita geser. Geser gambarnya. Oke, kalau sudah pas, Anda klik efek lagi. Power clip. Finish editing this level. Oke. Sekarang sudah ada gambarnya semua, ya. Ada isinya semua. Nah, silakan dicoba. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.